Selanjutnya pemirsa diguyur hujan deras, ada sejumlah pengendara motor yang melintasi jalan KS Tubun Warung Jambu Kota Bogor harus mendorong kendaraannya karena mogok. Dua jembatan gantung yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Aceh roboh diterjan banjir akibatnya warga di delapan desa terisolasi. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor selama lebih dari dua jam, membuat sejumlah pengendara motor yang melintas harus mendorong kendaraannya karena mogok. Genangan air mengenangi jalan KS Tubun Warung Jambu Kota Bogor Jawa Barat Rabu Sore. Selain merendam ruas jalan dan trotoar banjir setinggi 50 cm, mengenangi sejauh hampir 1 km. Warga menduga penyebab banjir karena buruknya jalur drenase akibat tersumbat sampah dan lumpur. Hingga Rabu malam hari, genangan banjir belum juga surut. Terjangan banjir yang melanda delapan kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Aceh membuat dua jembatan gantung roboh pada selasa pagi. Dua jembatan yang putus adalah jembatan Lok Guci yang menghubungkan dua kecamatan yakni kecamatan Pantai Cermin dan kecamatan Panton Reu. Akibatnya ada delapan desa yang kini terisolir. Dengatan gantung yang mengelangi kerusakan bahkan roboh, yang pertama ada di Lok Guci dengan panjang dengatan yang 120 atau 20,4, perkiraan kerudian sekitar 4,2 miliar. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga dipicu meluapnya sungai Gwaila dan sungai Maurebo. Hingga Rabu siang, banjir masih merendam delapan kecamatan di Aceh Barat dengan ketinggian air rata-rata 80 cm hingga 1 meter. Terima kasih.